Ini, informasi ini tidak ada di website atau blog atau apapun. Gue dapet informasi ini karena gue nelfon sendiri ke Dutaan Jerman gimana cara nempel legalisasi, legalisasi, legalisasi... Hai guys, balik lagi sama gue Ingrid. Kali ini gue bakalan sharing sama kalian tentang part 2-nya gimana ngurus dokumen pernikahan antara orga negara Jerman sama orga negara Indonesia. But before we begin, I would like to apologize to you guys because on the first video, I made it, I don't know, it was like months ago. Probably kalian yang pertama kali ngeliat video itu, sekarang mungkin udah berhasil nyampe Jerman jadi kalian gak butuh-butuh gue banget. As you can see here, like in my first video, it was just like this picture belum digantung sama sekali, masih ada di atas sofa dan belum ada perintir lain-perintir lain-lain and like in here now I have a little table here I put like a little decoration Oke, itu gak penting, tapi ya, asal kalian tahu untuk bikin satu video YouTube itu butuh ekstra nawaitu yang amat sangat Oke, so kita lanjut aja di video yang pertama Nah, kayaknya gue gak nunjukin ya gimana bentukan si EFZ-nya gitu Jadi si EFZ itu bentuknya kayak gini, kalau gak keliatan yaudahlah ya Di sini tuh ada kayak EFZ, terus kayak ada table itu tentang biodata data-data dirinya calon kalian kayak mereka namanya siapa, tinggalnya di mana, lahirnya kapan, dan lain-lain dan terus kayak ada tulisan bisa menikah atau kayak tidak ada halangan untuk menikah dengan lalu nama kalian di bawahnya Udah deh, terus ini kalian bawa ke kedutaan Jerman Nanti kalian dapet surat SKBM SKBM-nya sayang banget, gue gak punya kopinya karena begitu dapet surat itu, langsung seseneng itu dan akhirnya langsung gue bawa ke KUA tanpa gue kopi dulu tanpa gue scan dulu, jadinya gue sekarang kayak gak punya apa namanya, gak punya filing-nya gitu loh Nah, terus selanjutnya abis kalian dapet si SKBM itu next-nya kan ke KUA nih di KUA sih gampang oh ya, kalian harus ke KUA-nya itu di tempat kalian ngadain akad nikah ya jadi kalau misalnya bukan di rumah kalian atau ngadainnya di restoran apa atau di masjid mana dan bukan di rumah di kelurahan kecamatan kalian kalian harus minta kayak surat izin surat menumpang menikah di kecamatan itu gitu nah, aku ada contekan disini jadi buat daftar pernikahan ke KUA ya biasa, kalian harus bawa pengantar RTRW terus surat N1 sampai N4 foto kopi KTP, pas foto sama, oh ya perjanjian peranikah gue mau ngomongin tentang perjanjian peranikah gue sebenernya gak research banyak tentang ini cuman gue dikasih tau sama orang yang bener-bener gue percaya ini kayak udah tante-tante gitu dan dia bilang kamu sebelum nikah pokoknya harus bikin perjanjian peranikah perjanjian peranikah intinya kalian itu kayak perjanjian pisah harta gitu loh kalau harta kalian sama harta suami kalian itu tidak disatuin jadi kalian hartanya terpisah terus kayak itu gunanya bukan untuk permasalahan materi tapi ke depannya nanti kalau misalnya kalian mau balik ke Indonesia atau misalnya kayak aku gitu ya punya plan untuk kalau mau rente aduh rente apa ya pensiun aku maunya balik ke Indonesia jadi kan mau gak mau punya rumah di Indonesia nah tanpa perjanjian pisah harta ini kalian akan dianggap sama Indonesia sebagai warga negara asing karena pendapatan kalian sama pendapatan suami kalian bareng jadi kalian tidak boleh memiliki properti apapun di Indonesia jadi kalian gak bisa beli tanah gak bisa beli rumah makanya kebanyakan bule-bule di Indonesia itu pada nyewa doang gitu jadi keuntungannya cuman disitu doang sih gak disitu doang mungkin banyak cuman salah satu yang bikin aku gak mau pindah ke warga negaraan dan bikin si perjanjian pernikah sebelum kita nikah ini ya iyalah ya perjanjian pernikah duh ya cuman itu dan sebenernya i know you guys are like trusting each other so in love with each other but who knows ke depannya kita gak ada yang tau itu cuman buat jaga-jaga aja jadi di perjanjian pernikah itu juga tertulis kalau misalnya nanti bercerai amit-amit di Allah amit-amit aku bikinnya sebelum nikah karena apa? karena ada temen aku yang notaris dia bilang kamu kalau misalnya mau bikin perjanjian pernikah kalau bisa didaftarin pas kamu mau mendaftar pernikahan karena kalau kamu udah nikah terus kamu mau masukin itu perjanjian setelah dokumen-dokumen kamu diurus sama KUA itu prosesnya panjang dan bayarnya mahal jadi aku bikin perjanjian pernikah ini cuman 2 juta sama temen aku sama si notaris ini dan pas dimasukin ke KUA-nya gratis nah kalau misalnya kalian udah nikah terus baru mau bikin perjanjian pernikah itu prosesnya bisa 15 juta karena kayak buat kenotarisnya mahal juga mereka harus bikin entahlah dan masukin ke KUA-nya juga lebih ribet gitu jadi saya sangat rekomen ke kalian untuk bikin perjanjian ini oke lanjut terus untuk persyaratan si WNA-nya kalian harus bawa si SKBM surat keterangan belum menikah itu dari si kedotaan Jerman akte kelahiran orang Jerman gak punya akte kelahiran tapi mereka bisa minta keterangan lahir mereka jadi emang Stefan waktu itu khusus bikin akte kelahiran ini jadi cuman ada kayak nama tempat lah tempat tanggal lahir nama bapak nama ibu kayak gitulah abis itu akte kelahirannya diterjemahin ke bahasa Indonesia fotokopi pasportnya dia abis itu surat keterangan mu'alaf lagi pasti bakal ditanya lagi sama KUA terus pas foto juga nah abis itu udah deh dan kalian tinggal tunggu tanggalnya aja terus ya yeay congrats kalian udah bisa menikah yeay next after you receive your buku nikah kalian harus melegalisir buku nikah itu di kedotaan Jerman in order to pernikahan kalian juga diakui oleh negara Jerman jadi kalian gak perlu nikah dua kali di sini dan di eh di Indonesia dan di Jerman kalian cuman butuh nikah sekali di Indonesia punya dokumen resmi lalu dilegalisir oleh kedotaan dan itu kalian sudah nikahnya sudah disahkan di dua negara begitu untuk melegalisir buku nikahnya sama aja kayak legalisir surat keterangan belum menikah kalian di awal pertama harus melalui kementerian agama lalu kemenkumham dan ke kementerian luar negeri yang garing sebelum ke kementerian agama kalian harus balik lagi ke KUA minta legalisir buku nikah kalian di KUA dulu sebelum ke kementerian agama kalian bawa buku nikah asli terus bawa fotokopi tiga lembar jadi yang akan mereka legalisir itu si fotokopiannya ini mereka gak bisa ngecap apapun di buku kalian abis itu fotokopi KTP kalian sama fotokopi paspor suami atau istri kalian nah abis itu setelah si tiga lembar fotokopian ini kalian dapet kalian pergi deh tuh ke kementerian agama ini bisa selesai dalam waktu satu hari sehingga akan lama bawa buku nikah asli bawa tiga fotokopian yang udah dilatih di sisi bawa fotokopian yang udah dilegalisasi itu abis itu fotokopi KTP sama fotokopi paspor nanti di kementerian agama buku nikah kalian akan dicap sama si kepala apalah gitu di kemenang itu berarti kalian udah dilegalisasi di kementerian agama selesai kalian biasa nih ke website-nya si Kemenkumham lagi daftar bikin permohonan untuk legalisasi buku nikah dapet konfirmasi lagi di email bayar ke bank terus dapet konfirmasi lagi kalau stikernya udah jadi terus pick up si stikernya itu tempel tempelnya dimana nanti gue kasih tau di akhir terus setelah dari Kemenkumham kalian ke kem lu kan nah itu sama lagi ada di aplikasi apa legalisasi dokumen ya kalian bikin permohonan lagi transfer ke bank kalau udah jadi pick up bawa si buku nikah aslinya terus nanti tinggal ditempel-tempel aja jadi abis dari Kemenlo kalian ke kedutaan Jerman dateng ke bagian konsuler lagi kayak biasa langsung dateng gak perlu gak perlu termin abis itu bawa buku nikah kalian sebenernya mas-masnya cuman minta satu doang sih cuman sama gue gue jadiin dua aja lah biar kayak dua-duanya sah gitu ngerti kan padahal dia cuman butuh satu karena buku nikah cuman beda warna doang dalemnya tuh sama lanjut terus jangan lupa bawa uang tunai yang gue liat dari website mereka sih harganya 25 euro per dokumen jadi sekitar kalau misalnya lo legalisasi dua buku nikah ya jadi 800 ribuan 900 ribuan gitu deh nah lo harus liat buku nikah gue sama Stefan bentuknya kayak gimana ini informasi ini tidak ada di website atau blog atau apapun gue dapet informasi ini karena gue nelfon sendiri ke Dutaan Jerman gimana cara nempel legalisasi 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 gue nelfon sendiri ke Dutaan Jerman gimana caranya nempel si legalisir cap-capan ini karena ini dia buku nikah gue bentukannya kayak gini jadi kan mereka gak ada ekstra pages gitu ya buat ngaro ngaro stiker-stiker ini jadi yang mereka minta si Dutaan Jerman minta itu disambung kayak gini pakai kertas seukuran buku nikah kalian terus semua legalisasi ini Kemenkumham ini Kemenlu ini Dutaan Jerman ya jadi mereka ada cap gitu disini yang menyatakan kalau ini tuh kesatuan dokumen ya gitu deh jadi buku nikah gue bentuknya kayak gini sama ini juga disambung gitu tadinya kan gue bingung ya gue tuh nempelin si legalisir ini di kertas lain sumpah di kertas lain terus makanya ini ukurannya tuh gak sama gitu sama buku nikahnya terus di atasnya gak liat deh aduh keliatan gak sih kayak ada cap-cap apaan gitu gak ngerti terus yaudah gue paksa-paksain aja gue pas-pasin kertas HVS biasa dan gue udah tempelin stiker disitu terus gue baru tau kalau harus disambung untung aja kayak gak ketara-ketara banget lah ya ya masih bisa lah masih diterima lah sama mereka udah deh setelah kalian dapet ini di translate sebenernya di translate-nya ini tidak dibutuhkan untuk proses apapun di Indonesia tapi ini penting untuk kalian setelah kalian sampai disini untuk mendaftar kayak dapet resident permit gitu kalian harus ngasih buku nikah kan tapi kan buku nikah kita bahasa Indonesia dah jadi mereka butuh bahasa Jerman-nya lagi oh udah deh selesai seperti kan kalian sudah sah di kedua negara dan kamu bisa merencanakan kapan akan nyusul suami kamu ke Jerman kayak misalnya kalau suami kamu suami atau istri kamu cutinya cuman sedikit kayak dua minggu gitu buat nikah di Indonesia jangan harap kamu bisa balik ke Jerman sama mereka selama dua minggu itu karena si proses legalisir dan terjemahan ini gak lama sih sebulan juga bisa cuman visa kalian visa nasional itu agak lama sebenernya gak lama juga tapi aduh gimana ya gue gak jelasinnya gue pusing sendiri yaudah gini yang terjadi di gue gue ceritain yang pengalaman gue aja dah si Stefan balik dulu ke Jerman dan gue nyusul itu sekitar tiga bulan kemudian kenapa tiga bulan karena kita nyari aman aja takutnya semua dokumen belum selesai kan jadi malah udah tiket udah kebeli dan dokumen belum selesai kan jadinya gimana gitu akhirnya kita nyari aman lah tiga bulan tapi sebenernya kalau kalian tahu prosesnya sebulan juga bisa sih setelah apa tuh tadi buku nikah kalian udah dilegalisasi di kementerian buset rambut gue selanjutnya kalian akan apply visa visanya namanya familien susamen furung kalau di bahasa indonesia visa kumpul keluarga untuk apply visa kalian harus nih persyaratannya udah gue bikin checklistnya persyaratan umum bikin termin di website mereka terus download formulir permohonannya dua lembar kalian isi terus ada formulir pemeriksaan lembar perjalanan dua lembar abis itu tiga lembar pas foto persyaratannya ini semua udah gue tulis ya jadi kalian nanti bisa tinggal screenshot atau minta gue kirimin abis itu pasport asli kalian sama fotokopiannya nah persyaratan khusus buat familien susamen furung buku nikah asli kalian dan fotokopinya dua lembar terus dua lembar fotokopi pasport suami atau istri kalian yang warga negara Jerman terus bawa dua lembar surat pernyataan dari suami atau istri kalian yang menyatakan bahwa dia tempat tinggalnya dimana selama lima tahun terakhir warga negaraan dia apa apakah dia suami atau istri kita yang warga negara Jerman punya tanggungan mungkin orang tuanya gak kerja atau gimana mereka harus biayain orang tua atau mereka harus biayain saudara yang udah gak punya apa-apa mungkin kayak gitu ada atau tidak abis itu asuransi kesehatan apa yang nanti kita sebagai warga negara Indonesia begitu masuk Jerman kita punya asuransi kesehatan apa nah abis itu ini yang paling penting bukti kemampuan bahasa Jerman atau bisa dibuktikan dengan sertifikat A1 nanti gue bahas ini tapi untuk buat visa familien susamun furung kita gak perlu polis asuransi kesehatan karena nanti udah dibarengin sama suami atau istri kalian kita juga gak perlu bayar untuk apply visanya biasanya kalau bisa buat Schengen atau turis itu bayar sekitar 1,6 1,7 gitu nah kalau familien susamun furung gratis nah oke kenapa tadi balik lagi gue bilang bukti kemampuan bahasa itu penting jadi kalian gak bisa nganggap enteng ini walaupun kalian udah les kayak gue waktu itu waktu menikah tingkat level bahasa Jerman gue udah B1 tapi gue gak ikut ujian apapun jadi gue gak punya sertifikat apapun jadi gue cuman les tanpa ujian ada sih keterangannya keterangan kalau gue masuk ke kelas itu gitu kan masuk di kelas itu tingkat itu dengan nilai ABC gitu itu bukan bukti resmi kalau kita bisa bahasa Jerman jadi mau gak mau gue harus ngambil tes bahasa lagi dan untuk familien susamun furung paling rendah sih tingkatnya karena kalau untuk student kalau gak salah kalian butuh B2 tapi kalau buat kita kita cuman buat eh kita cuman cukup ngasih sertifikat A1 kenapa ini penting dan menurut gue ini yang paling bikin lama dalam proses sampe gue bisa terbang kesini karena ujiannya 3 bulan sekali jadi once you miss the test schedule kalian harus nunggu 3 bulan sampe ada ujian selanjutnya dan ini cuman ada di Gute Jakarta sama di Surabaya kalau gak salah kalian tanpa harus les di Gute juga bisa ikut yang penting daftar dari pengalaman gue sih waktu gue ujian kayak banyak kenalan-kenalan gitu kan sama yang ujian lain-lainnya juga mereka itu yang dari luar daerah ya kan gak ada Gute jadi biasanya mereka cuman belajar sendiri pake Duolingo pake buku atau belajar sama partner mereka tanpa les dan menurut gue untuk sertifikat A1 kalian bisa sih belajar sendiri harusnya karena gue di Jakarta kan jadinya mudah ada Gute ya gue les di Gute gitu tapi kalau misalnya kalian gak punya akses untuk ke Gute ya belajar sendiri pun bisa karena A1 hanya sebatas rangka halo nama gue siapa how are you gue tinggal di mana gue orang mana cuman standar gitu doang jadi kayak kalian gak perlu gak perlu-perlu amat lah untuk bayar les mahal-mahal asal kalian rajin belajar sendiri insya Allah bisa sih ngerti tesnya juga gak terlalu susah nah jadi waktu itu gue apply visa sekitar bulan habis September apa Oktober lalu jadwal tes A1nya itu baru ada November dan untungnya waktu gue apply visa kan itu Oktober ya dan gue belum punya sertifikat A1 mbak-mbaknya mbak-mbak visanya untung baik banget dia mau nerima aplikasi visa gue jadi paralel gitu loh dia ngurus visa gue ngurus sertifikat A1 once sertifikat A1 gue keluar kayak buat nebus gitu loh nih gue udah ada sertifikat A1 nih mana visa gue gitu jadi visa gue pun udah diurus sama mereka visa gue udah jadi gue cuman tinggal nunjukin si A1 itu doang jadi gue selesai ujian A1 di bulan November itu sertifikatnya keluar kalau gak salah 10 hari setelah ujian itu pas banget tanggal 3 akhir-akhir November deh 30 atau 31 gitu nah terus tanggal 1 Desember balik lagi ke kedutaan terus yay visa gue granted gitu jadi walaupun mereka sebenernya tau sih kalian udah bisa bahasa Jerman atau kalian gak butuh-butuh banget bahasa Jerman cuman ya tetap paper is paper you cannot really cheat on that terus yaudah 10 hari kemudian tanggal 11 Desember gue terbang ke sini untungnya semua perhitungan waktunya cukup sih dan tepat gak buru-buru gak kecepatan juga gitu udah gitu doang nanti pas nyampe sini gimana cara dapet residence permitnya kalian tanya aja sama partner kalian sendiri tinggal dateng ke Auslander Am oke jadi I hope penjelasan yang tadi gue jelasin jelas walaupun agak berlibet-libet dan semoga lancar semua urusan kalian semoga kalian terbantu sama informasi ini kalau misalnya kalian mau IDF tentang checklist yang tadi gue sebutin kalian bisa minta ke gue lewat komen atau ke Instagram atau ya gimana deh kasih email kalian nanti gue akan kirimin oke jangan lupa share subscribe like and do whatever you want I'll see you guys in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati